Selama ini diam, Ferry Irawan memilih angkat bicara saat ditemui di pengadilan negeri Kota Gediri pada Senin 27 Maret 2023. Meski sempat menangis nyatakan permintaan maaf, Ferry Irawan kini tegas nyatakan tidak melakukan tindak KDRT terhadap Fena Melinda. Ferry menyatakan diri sebagai korban sistem. Secara singkat, Ferry mengaku dianggap sebagai penghalang dalam langkah Fena Melinda di danah politik. Namun belum banyak detail yang disampaikan Ferry di hadapan awak media. Turut diakui, Fena Melinda memang nyatakan ingin maju calonkan diri jadi anggota DPR RI di tahun 2024. Kala itu, Fena Melinda juga nyatakan hendak maju nyalek bersama Ferry Irawan. Hingga berita ini diunggah, ribun jatim network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.